Berikut ini adalah kondisi motor beat yang akhirnya sudah tekor dan sang pemilik pun merasa sudah bosan menghidupkan motor ini dengan starter kaki Halo kawan semua kembali lagi di channel saya Tuadi kali ini saya akan memberikan sedikit tip bagi kawan semua bagaimana cara memperbaiki aki yang sudah tekor ataupun bisa dibilang drop Aki drop biasanya ditandai dengan ciri-ciri seperti starter tangan tidak kuat bahkan lebih parah lagi suara bel terdengar bengek Maka dari itu saya akan menunjukkan kepada kalian semua cara servis aki yang sangat sederhana ini Pertama-tama saya akan buka terlebih dahulu box aki dengan cara melepas beberapa bagian baut di bagian pijakan kakinya Videonya seperti berikut Seperti yang kita ketahui sebenarnya semua sepeda motor sudah berisi sistem pengisian alias charger otomatis pada aki ketika mesin berputar yang disebut dengan kiprok kiprok tersebut mendapatkan daya dari 10 lalu dirubah menjadi arus searah 12 volt yang langsung menuju aki untuk di charger ketika aki rusak daya pengisian tersebut tidak bisa disimpan oleh aki sehingga aki disebut drop Nah sudah kebuka jadi motor ini menggunakan aki dari Yuasa yang berkode YTC5S Dari kelihatannya sih aki ini sudah berumur 4-5 tahun jadi wajarlah aki ini menjadi tekor Tahap berikutnya aki ini saya akan cuci sampai bersih tentunya dengan sabun berserta air yang mengalir Tujuannya supaya kotoran-kotoran seperti debu dan pasir tidak masuk saat aki dibuka tutupnya Terima kasih telah menonton! Dan jangan lupa dikeringkan dengan angin kompresor seperti berikut supaya cepat kering Bagi yang di rumah bisa juga kok dengan lap seperti lap kanebo atau lap handuk untuk mengeringkannya Jadi tidak mesti pakai angin kompresor Tahap selanjutnya kita ambil obeng min kecil untuk mengungkit bagian tutup akinya Seperti ini Seperti ini hati-hati jangan sampai robek setelah lepas satu melepas selanjutnya itu lebih mudah Tinggal ditarik-tarik saja seperti ini Sangat mudah sekali Dan langsung terlepas Nah ini dia tutupnya Sangat mudah sekali bukan? Langkah berikutnya saya akan mengisi lagi aki ini dengan air sur Dengan menggunakan sepait Diperkirakan takarannya adalah setengah dari badan aki ya Kenapa tidak full? Soalnya kalau diisi full nanti airnya bakal tumpah Jadi akan mengotori motor anda Jadi cukup dikasih setengah-setengah saja ya Ini ada 6 lubang Semuanya dikasih setengah-setengah saja Setengah badan aki Jadi tidak sampai meluber-meluber Sedikit informasi pada kalian Jadi teori seperti ini Tidak akan memberikan hasil yang cukup lama Menurut pengalaman saya Aki yang disiulang menggunakan air sur Seperti ini Paling lama bertahan hingga 6 bulan Atau kurang Dalam waktu beberapa bulan tersebut Diusahakan kalian sudah siap Dana untuk membeli aki yang baru Jadi kalian jangan dulu beranggapan Dapat menggunakan aki ini bertahun-tahun Seperti baru dulu Ini yang terakhir Habis itu Langsung saya ditutup Tutupnya juga sangat mudah Tinggal ditekan-tekan saja Seperti ini Dijamin rapat lagi Seperti semula Dilap-lap sedikit Untuk membersihkan air yang tersisa Biar tidak gatal tangannya Langkah berikutnya Langsung saja pasang kembali ke motornya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terbukti Dengan mengisi air sur kembali Pada aki yang tekor tadi Langsung bisa starter kembali Seperti aki baru Tapi saya ingatkan lagi bahwa Metode ini Tidak akan berangsur ramah Jadi beberapa bulan kembali Siapkan dana untuk membeli aki yang baru Supaya lebih hawer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!